Intro Di Islam ada empat sahabat Nabi yang punya karakter berbeda Ada Abu Bakar, ada Usman, ada Ali, ada Umar Ya Ustadz Somad itu kan Abu Bakar, lembut Sini Umar bin Hatab ini InsyaAllah Takbir Saya ambil sifat itu Ustadz-Ustadz mesti begitu sekarang Kalau yang batuk saja diatur, itu Ustadz tahun 60an Makan pun, pengawal sampai berapa orang Ambil ikan, ada pengawal satu Ambil nasi, ada pengawal satu Istri saya, gak pernah saya suruh Sambaki Gak pernah Tanya istri saya Tapi kalau subuh lain cerita Istri saya gak pernah saya bilang Kalau ambil nasi itu enggak Tidur di rumah gak pernah pakai spring bed Ada spring bed sampai yang mahal punya Ada di rumah Saya tidur di karpet di lantai selama 12 tahun Tanya, Wallahi Pumbung saya ini sudah kenyang dengan kenipatan dunia Jangan tidur sekarang Ditampilkan Ustadz-Ustadz memang yang betul-betul melawan dengan kewakilan Tapi tetap pada jalur tidak melawan Hukum negara Dan gak usah bawa-bawa kelompok Mati sendiri Gak usah bawa saudara muslim Kau berdawah sendiri Matilah kau sendiri Jadi saya sarankan dari bimbar ini kepada adikku Ustadz Omad Pergi, layani umat Yakinlah Allah bersertamu Iblis gak mampu menggugat Kebesaran Jubah Yang telah Allah kenakan Di dalam dirimu Gak bakal itu Kalau Allah sertai kita Siapa yang mau ganggu Saya aja cuma satu ayat begini Saya tahu gak ada yang pernah diganggu Hadis itu, itu terus Gak ada yang Iblis bisa ganggu Kenapa? Karena Iblis pun takut sama Umar Setan pun takut dengan suara Umar Begitu Kok gak ada yang ikut yang begitu Ada Saya punya buku tentang Umar Begini tebal Terangan Dr. Haikal Kata Rasulullah SAW Sebelum beliau wafat Beliau katakan Kalau ada lagi Nabi, saya sudah aku Umar orangnya Kenapa? Kita ini ceramah Wah, ada yang jemot yang panjang sekali Di Youtube Dia tidak ada memiak kepada kebenaran Yang dia pihak, dia di tengah-tengah Ustaz cari aman Ustaz cari aman Yang beri pulang amplop Eh panditia masjid Jangan coba-coba kasih amplop saya Saya gak butuh amplop itu Yang saya butuh adalah kebenaran Tegaknya negara Persatuan Republik Indonesia Terutama tegaknya Dawah Islamia Demi anak cucu kita Di masa mendatang Itu yang kami butuhkan Sebagai ulama Sebagai pendakwa kemana-mana Mati di jalan Allah Iskariman Aumud Hidup mulia atau mati Mati syahid Takut mati Enggaklah Maka saya gak butuh pendamping Saya gak butuh penawal Saya butuh istri saja di samping Kalau gak bisa rontok seminggu Istri saja di samping Kirikanan saya Dengan anak kecil Basibai Paling gampang bunuh saya ini Gampang Gampang Gak juga gampang Gak juga gampang Saya melawan Coba Kalau gak percaya Coba aja lah Habis ceramah ini Di luar sana Untung Alhamdulillah Ambon sudah aman Poso sudah aman Alhamdulillah Kalau seperti dulu InsyaAllah Antung dapati Anak paling depan Anak paling depan InsyaAllah Kalau seperti Ambon dulu Poso dulu Tapi itu kan bukan perang agama Islam dan Kristen Dijadikan kuda tunggangan Untuk mencapai Isu-isu politik Sama dengan sekarang Diadu kita Ditabrakkan kita Untuk apa? Kepentingan poli Ustaz jangan mau ditundangi Saya kebetulan Berpihak kepada Pak Prabowo Kenapa? Apa alasannya? Ini argumen demokrasi Dan saya ajak Saya ajak kepada Ini Ikut saya Sebagai Ustaz Ikut Yang gak mau ikut Silahkan ke Pak Jokowi sana Tapi dolar 25 orang tak naik Sudah berapa belas ribu sekarang? Dulu Indonesia moneter Berapa ribu? 17 ya? Berapa ribu sekarang? 14 ribu ya? Hah? Indah dilahir 15 ribu Tugas berat Ibu Sri Mulyani Doakan beliau Putri Indonesia yang cerdas Doakan beliau Ibu Sri Mulyani Agar bisa mengatasi Krisis ekonomi Rupiah yang semakin Anjlok A dolar mengamuk Rupiah makin terpuruk Doakan Ibu Sri Mulyani Doakan juga Pak Jokowi Karena beliau Biar bagi mana pun Masih menjabat sebagai Presiden Hormati beliau Ya? Masih Presiden Tapi 2019 Bilang sama Pak Jokowi Sudah Pak Bapak istirahat ajalah Ya? Kepada Pak Maruf Amin Pak Maruf Amin Karena sudah mengambil langkah Sebagai seorang Apa itu? Politisi Jadi kalau saya buktiai Saya agak takut Bilang aja Pak Maruf Amin Amin Ya Rabbal Dan jangan coba-coba Mempanggil Ustaz Somat Seperti kampret Seperti cebong Yang di televisi itu Dia bilang-bilang Somat Somat Jangan Saya sangat hormati beliau itu Karena beliau Banyak ilmu dari beliau Saya serap Mana ada orang Sekaliber beliau Ini bukan kemampuan Ustaz Somat Orang yang hapis 30 juz Bukan kemampuan dirinya Kemampuan dari mana? Dari Allah Yang dikenakan Kepadanya Saya dari kafir Mana bisa? Ibu bapak cerama Berjam-jam seperti ini Orang yang baru masuk Islam Dari kafir Bisa berdakwa begini Siapa yang berikan? Allah tenangkan Ilmu di lidah saya Jadi bukan saya yang berbicara Allah dengan kemampuannya Kepada kita La Allah Wala kuatah Illa billah Hil alihi Diberikan ilmu Ditaruh ke dalam lidah Orang-orang pilihan Banyak Ustaz di Riau sini Ada yang doktor Di Masjid Anur Buru kita Ulama kita Doktor yang istiqomah Bukan seperti Tuan Guru Bajingan Doktor yang istiqomah men Doktor Mustafa Umar Itu betul-betul dokter Berdiam di masjid Mendidik umat Dengan ilmu agak Ente kuliah di Mesir Jadi gubernur Maasabah Lombok Saudara-saudara kita Ditimpa musibah Hati-hati Bali tidak ditimpa Tsunami Bali tidak jadi gempa Aceh Tadi malam saya katakan di koto Bangkalan koto baru Sumatera Barat sering jadi gempa Kenapa? Mayoritas muslim Hobi bermain judi Hobi narkoba Di kota Padang Di Aceh juga begitu Lebih cepat dihisap oleh Allah Kenapa? Karena kata Kiai Haji muda Arifin Ilham Karena terlalu banyak munafik Di negara ini Dia tidak suka Kalau melihat orang Islam Menang masjid begini Marah dia Dia lebih suka di jalan-jalan Main gaplek judi Nah Kalau dibilang kafir Marah tuh Dia bilang Kamu tidak sholat Kamu saja seperti orang kafir Tersinggung Alhamdulillah lumayan Masih ada iman Tidak apa-apa Tetap masuk surga Tapi benjol-benjol Begitu Nah Di saat sudah tidak sholat Di saat sudah tidak ke masjid Datang orang kafir Eh Sini dulu kamu Kamu agamamu apa? Islam Kok kamu gak sholat? Yang gak Nih satu M Kau hantam sudaramu sana Kamu agamamu apa? Saya Islam Kok kamu gak pergi sholat Jumat? Iya Nih 500 juta Kau pukul sudaramu sana Kenapa? Pernah dengar di kisah Nabi Musa Ada seorang yang namanya Barsisa Barsisa Dia hidup selama 125 tahun Alim Tak pernah berbuat cemar Tidak pernah melakukan dosa Iblis datang sebagai seorang ahli ibadah Nginap di pesantren Barsisa Ditanya oleh Iblis Apakah ini tempat pengajianmu? Barsisa Ya Bolehkah saya menginap? Boleh Wahai ahlil Ibadah Boleh kau menginap di rumah saya Tiga hari Iblis menyamar sebagai ahli ibadah Iblis tidak makan Iblis tidak minum Iblis tidak melakukan aktivitas apapun Kecuali sujud ibadah Barsisa Barsisa lihat Tiga hari tiga malam Tidak makan Minum puasa Takjub Barsisa Dia bertanya Lis Apa saya? Ente ibadah begini hebat Ilmunya dari mana? Kata Barsisa Gampang Eh kata Iblis Gampang Ahli ibadah ini Yang nyamar Iblis menyamar Gampang kalau Antum suka Yang begini Antum bermaksiat dulu kepada Allah Barulah Antum mendapatkan ilmu ini Yang pertama Coba Antum pergi ke sana Satu kampung Antum bunuh saudara Muslim Ah kata Barsisa Gak mau Antum berjina Apalagi itu Ya sudah Kalau Antum gak mau itu Satu aja yang ringan Apa? Minum tua Miras Poplosan Ada miras di kampung sebelah Yang jual janda cantik Janda apa istri orang? Masih istri orang Pergi dia ke kampung sebelah Karena dia lihat Minum miras hanya ringan Dia tidak membunuh Dia tidak berjina Begitu dia minum miras Yang penjual miras Cantik istri orang Kabur sudah penglihatannya Dibawa Ditahan di sandra Di dalam tamar Ham nyaris diperkosa Datang suaminya Kepergok Langsung suaminya Dihajar Hampir mati Orang kampung kepung Salib dia Di tengah terik matahari Digantung Dicambuk 80 kali diderah Dengan cambuk Kemudian disaksikan oleh iblis Dari bawah palang salib Bagaimana nasib? Saya adalah iblis Yang membodohi kamu Panas setahun Dihapuskan oleh hujan Kesetiaan Ketakwaan Keulamaannya Selama 125 tahun Tumbang dalam satu jam Mengerti maksud saya? Hidup Mulia kita beriman Mati dalam keadaan Husnul Husnul Khatima Minta setiap kali Kita tahajud malam Ribuan kali Kita sebut itu Nggak akan ada rasa takut Dengan kematian itu Tumbang 125 tahun Nggak pernah cemar Cuma satu jam saja Iblis bisa goda Jadi nggak jadi ukuran Ente duluan masuk Islam Yahya Waloni ini baru Nggak begitu Saya punya teman satu kelas Di sini Di masjid ini Namanya Novi Itu ada Ibu Novi Teman saya waktu SMP Cerita Novi Bagaimana kenakalan saya dulu Siapa yang berani Sama saya di kelas? Nggak ada yang berani Jago kampung ini Bapak saya angkatan darat Jadi saya Kalau ditangkap polisi Cepat bebas Nakal di atas nakal Saya ikut pelat Beladiri Raja Wali Gakari Taekwondo Suka berkelahi Tanya Novi itu Satu kelas sama saya SMP Negeri 3 Manado Tapi walaupun saya nakal Tanyalah bagaimana otak saya Dia tahu Novi tahu Satu kelas kita Dia bilang Ustaz Kena lupa sama saya Yop Masa kena lupa Pak kita Basa Manado Nama saya Yopi Yopi Yahya Waloni Waktu masuk Islam Yopi saya buang Kenapa? Karena tetangga anjing saya Namanya Yopi Rubah nama saya Jadi Muhammad Yahya Waloni Kalau tanya saya di kampung Tidak ada kata-kata orang di kampung Oh itu Tukang berkelahi Tukang berkelahi Nakal di atas nakal Ibu saya yang suruh Eh terlalu nakal Kamu sekolah pendeta Disekolahkan saya sekolah pendeta Karena orang tua sudah Nggak mampu ngurus sama saya Kenakalan saya cuma satu Berkelahi Berkelahi Nah ini jangan sampai kamu Jangan sampai kumat lagi Kan begitu kira-kira Apalagi ada One Pride sekarang ini One Pride TV One kan Saya lihat kalau di TV itu Saya dengan Nuril ini Sama beratnya Bilang sama Ya ini kan direkam di Youtube Bilang sama Karni Ilyas TV One Anaknya Abu Rizal Bakri Suruh Nuril timbang berat Ustadz dengan Ustadz Di atas ring Masa Apa itu MMA Ya MMA Itu masuk disitu TV One One Pride Suruh naik dia di ring Suruh ukur timbang Kita berhadapan Jangan suka memperalat orang lain Sudara muslim di Jawa diperalat Kemudian Ustadz Somad juga di Riau Jika Ustadz suruh orang Udah saya dengan Nuril aja di atas ring Sosok jagoan Ustadz itu bukan berkelahi Ustadz itu didik umat itu ke jalan yang lurus Sosok bajingan Makanya saya selalu katakan Lebih baik mantan kafir Mantan bajingan jadi Ustadz Daripada mantan Ustadz Kalau mau jadi bajingan Bajingan sekalian Ada ringnya Ada tempatnya Dimana MMA TV One Lapor Lapor kepada Karni Ilyas Pak Karni Saya Mau lawan Yahya Waloni Dia ceramah di Youtube Mau lawan saya Alhamdulillah Memang ini terulang lagi dulu-dulu ini Kalau mau jadi petinju Mau jadi tukang kelahi Jangan jadi Ustadz Sana latihan pukul sansak sana Salurkan bakatmu Di dalam dakwah begini Gak ada Jangan pikir masalah duniawi Berangkat pagi atau sore Berjuang di jalan Allah Adalah lebih mulia Daripada dunia Dan segala isinya Jadi kita berkumpul begini Untuk bekal mati besok Bagaimana kita diwafatkan oleh Allah Dalam keadaan husnul Husnul hotima Sampai di surga sana Kita ketemu pengurus masjid Assalamualaikum Ustadz Waalaikumsalam Bagaimana Ustadz Enggak sebentar lagi ambil handuk Ustadz tempatnya dimana Cuma lantai 10 Ya Ustadz-Ustadz Yang begini tempatnya di lantai 10 Jamaah di lantai bawah Yang gak sholat-sholat Tukang kebun Gak apa-apa biar tukang kebun Yang penting surga Masuk surga Ketemu pengurus masjid Ketemu tentara Ketemu polisi Sama-sama kita di dalam Kenal dimana pak sama saya Di bukan baru Masa Ustadz lupa Saya waktu itu kan Mewakili ke polsek Oh iya ya Kenapa ke polsek tidak hadir Takut Kenapa dan Ramil tidak hadir Sibuk Kenapa sama tidak hadir Takut Siapa yang datang Ustadz Yahya Pantas Itu kan Disorot nanti Gak apa-apa Kita bicara kebenaran Jujurlah Angkatlah wajah kita Kalau bicara tentang kebenaran Gak usah di belakang-belakang layar Depan-depan begini Kalau di belakang layar itu Gak betul itu Sama dengan teroris kan Mau bom orang Rakit dulu Rancang dulu Nanti gak ada orang baru bom Itu tindakan penakut itu Bukan orang Islam itu Dipakan baru ini ada tuh Yang kurang ajar begitu Polisi lagi jaga di pos Orang Islam Yang aktif di masjid Polisinya Dibantai sama teroris Apa yang dia bawa Islam yang dia bawa Bukan Bukan Islam yang begitu Kalau Islam begini nih Tembak langsung D D L Dakwa Tembak Langsung Nah itu baru namanya Mujahid Urusannya nanti Kalau ada yang tersinggung Sudah Ditangkap Ustadz Yaya ditangkap Kenapa? Karena mengatakan Megawati cepat mati Gak Gak tahu siapa yang sebarkan informasi itu Saya masih hidup Polisi belum panggil saya Kalau polisi panggil saya jawab Kenapa Ustadz bilang Megawati cepat mati Gak kalau dia sudah mati pak Dia tahu di sana ada akhirat Dia kan yang mengatakan Akhirat itu seperti Sudah kita tahu Ustadz-Ustadz itu adalah peramal Ustadz gak tersinggung Bukan Ustadz itu Penakut Tersinggung Sebagai pendakwa kami tersinggung Tinggalkan kapir masuk Islam Tujuannya adalah Akhirat Itu yang menjadi tujuan saya Penitian masjid disini gak kenal sama saya Enggak Gak ada satupun Saya kenal Novi yang telpon saya Tolonglah Ustadz Kita ini berteman dari Manado Memang enak kalau ada koneksi begitu ya Boleh saya datang Tanya sama Ibu Novi Apa saya pernah bilang Novi Satu kali cerama sekian juta ya Tanya Saya hotel saja bebas gratis Itu tuh Tadi malam Tadi siang Istri saya Mau makan siang beli makanan Allahu Akbar Begitu lihat Ustadz Yahya Gratis semua Jadi gak kamu bayar deh Enggak Rupa-rupanya Kenal pak Orangnya Siapa Gak tahu tapi dia kenal Istri Ustadz Yahya ya Iya Ustadz dimana Di hotel Semua gratis Itu kan sudah cukup Nikmat Allah Kalau saya pikir satu cerama Sekian juta Sekian juta Ini jadwal saya full Dikali 5 juta Waduh sudah miliarder saya Nah itu tuh yang dua orang di TV Setuju itu Itu orang kali yang mereka pikir Ustadz Somat Senang kemari Dibayar berapa ini Sama Kita ini Ustadz Yang ikhlas di jalan Beliau gak pernah pakai-pakai target Ini supaya jamaah tahu Yang edengki Yang iri Silahkan iri sama beliau Tapi saya dari mimbar ini Mengatakan Pak Ustadz Somat Al-Mukarram Adikku Cerama Hadiri Yang sudah terjatual Jangan mengecewakan Umat Hadir saja Yakin saja Allah bersertamu Dan tidak ada setan Yang akan mengganggu Polisi sudah berjanji Akan menjaga beliau Karena beliau adalah aset umat Polisi sudah berjanji Yang penting gerakan-gerakan kelompok Di masyarakat itu Stop redam Supaya Pertarungan Pilpres nanti ke depan Akan ada kedamaian Di negara kita Republik Indonesia ini Amin Ya Rabbal